Halo teman-teman, kali ini aku mau sharing seputar tools juga art supplies yang biasa aku gunakan juga sharing tools-tools seperti ini bagiku sangat memudahkan aku dalam menghasilkan atau mengerjakan suatu karya menggunakan watercolor disini aku ada masking tape lalu white white jelly ink lalu disini ada masking fluid disini brush washing bucket lalu ada mini vacuum cleaner juga plastik palette palette plastik warna putih nah kita mulai dari ini masking tape perlu nggak perlu kenapa kalau misalnya kalian melukis objeknya nggak kalian kasih background itu nggak masalah contohnya seperti ini nah ini aku ini kan cuman kita bikin objek aja ya jadi masih banyak kita sisakan area yang berwarna putih nah beda cerita dengan menghasilkan karya yang kita buatnya full seperti ini nah disini peran masking fluid itu sangat perlu kenapa karena membuat lukisan kita karya kita itu jadi terlihat rapi teman-teman untuk masking fluid eh masking tape sendiri harganya nggak mahal kok teman-teman ini aku beli di marketplace itu cuman sekitar satu satu ini cuman sekitar tiga ribuan lanjut ke ini white jelly ink nah ini tip merknya sakura ada tiga tipe jadi ada tipe ukuran 5 8 sama 10 nah ini juga sebenarnya butuh nggak butuh juga jadi dari preferensi kalian juga lagi biasa aku gunakan white jelly ink ini untuk memberikan kesan ekspresif gitu mungkin lebih ke arah tekstur juga ya jadi contohnya seperti ini nah disini ada ini semangka ceritanya lalu disini ada aku sematin biji-biji dari semangka nah titik-titik putih ini memberikan efek glossy pantulan cahaya gitu terus ini nah kayak ini titik-titik hujan itu aku pakai ini dari ini dari white pen ink ini nah jadi warnanya juga sangat kontras ya beda cerita kalau kita pakai warna putih dari watercolor itu kan dia lebih transparan jadi aku lebih seneng pakai ini pakai white jelly ink ini terus ada disini ada masking fluid nah masking fluid ini aku beli yang merek degoya terus ujungnya disini lancip ya nah sangat gampang sih untuk pengaplikasiannya cuman aku pernah satu kali ke salah 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 juga jadi penggunaannya tuh ternyata kita harus di-shake dulu ya jadi jangan langsung kalian langsung aplikasikan ke gambar kalian skepsa kalian gitu aku pernah kejadian kayak gini jadi jadi dia dia waktu itu aku nggak nggak aduk dulu nah dia jadi kayak gini terus jadinya merusak kertasku gitu jadi seperti ini nah biasanya sih kalau aku pakai masking fluid ini amannya sih aku taruh dulu di eh eh plastik plastik ini tempat seperti ini lalu aku aduk siap dulu terus di taruh disini nanti untuk ngambil cairannya tuh pakai kuas murah aja ya teman-teman jangan kuas mahal gitu nah gunanya masking fluid ini apa sih nah ini ini sangat membantu aku juga contohnya seperti waktu aku ketika bikin eh ini es krim coklat kacang ini gitu nah di bagian area ini ini aku aplikasiin masking fluid tadi jadi untuk menghindari area ini supaya tidak terkena pulasan dari seperti cat air gitu gitu nah selanjutnya ada ini brush washing bucket nah ini terbuat dari plastik ya ini juga sebenarnya kalian bisa gantikan dengan eh sisa dari jar selai yang terbuat dari kaca cuman aku kenapa beli seneng ini karena dia terbagi dari tiga part nah disini aku biasa pakai eh untuk cuci kuasku dan disini air yang bener-bener bersih gitu jadi perlu di notes untuk menghasilkan suatu karya menggunakan cat air kita harus menggunakan air yang cukup bersih ya karena kalau misalnya air kalau cuman satu jar cuman satu jar untuk cuci kuas aja itu tuh cepet banget kotornya nah kalau ini kan kita nggak usah nggak usah nggak usah rutin untuk ganta ganti air kita jadi ini sangat berguna sih membantu aku juga nah selain itu ada ini plastik palet nah untuk plastik palet sendiri itu harus yang berwarna putih gitu kenapa karena warna putih jadi memudah memudahkan kita dalam mengukur konsistensi dari cat tingkat konsistensi dari cat yang kita pakai gitu untuk menggantikan ini juga ini harganya murah kok teman-teman aku belinya cuman 7 belasan ribu lah nggak sampai dua puluhan gitu nggak nyampe nah selain itu juga sebenarnya kita bisa gantikan dengan menggunakan piring putih keramik yang misalnya kalian di rumah mungkin ada piring putih yang boleh kalian pakai sebagai palet untuk mixing warna gitu sebenarnya sih lebih enak pakai keramik ya itu cuman agak rentan juga karena kalau keramik itu berat dan mudah pecah juga tiba-tiba kesenggol itu juga kan gampang pecah ya kalau ini kan terbuat dari plastik jadi lebih aman dan lebih awet juga nah selanjutnya aku ada ini mini vakum nah sebenarnya ini nggak ada peran-peran ini aku sendiri sih yang pengen beli karena kalau waktu aku sketsa sketsa gambarku kan tentunya banyak sih banyak pakai ngehapus ngehapus nah terus sisa hapusan dari penghapus itu agak mengganggu mengganggu aku pribadi karena jadi kotor banget gitu loh aku nggak tahan dengan dengan sisa-sisa hapusan itu sisa-sisa penghapus itu jadi kalau untuk ini aku beli untuk itu untuk nyedot sisa-sisa penghapus gitu jadi supaya tetap bersih nah selanjutnya kita bahas ke cat nah selanjutnya disini adalah watercolor yang biasa aku pakai jadi disini ada sakura koi watercolor lalu ada Windsor and Newton Kotman dan kotman dan disini ada nih jelo mission yang tipenya yang cuk nah untuk pertama kali aku mungkin tertarik belajar cat air itu aku belinya yang ini koi watercolor sakura karena harganya murah jadi waktu itu aku masih belum yakin kira-kira iseng-iseng aja sih pengen jadi aku dulu punya hobi menggambar sebenarnya cuman udah lama nggak menggambar jadi aku pengen belajar jadi aku iseng-iseng aja sih beli ini jadi harganya nggak mahal harganya waktu itu aku belinya cuma 165 ini yang 12 warna nah kalau untuk sakura koi sendiri ini dia sebenarnya sudah cukup oke untuk dipakai pemula atau gradenya ini dia student grade nah dia ada 12 warna ada yang 24 warna ada 36 ada 48 bahkan ada yang lebih gitu ada 60-an lah tuh bahkan ada yang seratusan juga kayaknya ya Nah masing-masing dari warna maksudnya harganya itu yang membedakan harga murah ke mahalnya itu dari segi kelengkapan warna aja sih gitu Nah kalau untuk aku waktu itu belinya kenapa cuma 12 warna karena ini warnanya udah cukup oke bahkan ini kesempatan buat aku untuk ngelatih mixing color sih gitu jadi kalau misalnya semakin lengkap warna itu juga sebenarnya emang juga karena ada beberapa warna yang mungkin nggak perlu-perlu banget kita pakai gitu Nah jadi kalau aku saranin pertama kali kalian mau belajar cat air kalian boleh beli cat air yang student grade aja gitu jangan langsung ke ke yang mahal kenapa karena kalian kan baru baru proses belajar belum tentu kalian bakal seratus persen tertarik dengan media ini nah kalau kalian masih belum yakin terus kalian beli yang langsung yang mahal sayang banget karena kan ya dari segi budget kan juga sayang banget gitu loh kalian belinya yang langsung mahal nah setelah setelah aku semakin yakin Wah aku pengen eksplor lebih lagi watercolor aku memutuskan untuk membeli cat air yang gradenya lebih di atas dari sakura koi yaitu Windsor and Newton Cotman nah Windsor and Newton Cotman ya di sini cuma ditulisnya Windsor and Newton nah kalau Windsor and Newton itu sebenarnya ini satu company ya teman-teman jadi ada yang ini dan ada yang Cotman kalau Cotman itu sama juga sebenarnya dia student grade dan juga kalau misalnya Windsor and Newton itu dia gradenya yang artis nah waktu itu aku belinya ini di awal tahun 2021 kemarin dia tipenya juga yang pen di sini udah aku campur-campurin juga sih dari ini dari watercolor tubenya mijelo mission jadi aku taruh di sini untuk warna aslinya dari Windsor and Newton tuh yang di sebelah sini tuh di sini udah campuran nah kalau untuk new Windsor and Newton sendiri sebenarnya kualitasnya udah nggak perlu di pertanyakan lagi ya bagus banget sih yang tipe artis jadi semakin aku sering gunakan media cat air jadi aku lebih eh sekarang jadi lebih pengen intensitas warnanya yang jauh lebih kontras nah kalau untuk student grade itu warnanya nggak langsung yang ke arah kontras gitu satu kali pulasan dia udah nggak langsung dia nggak langsung warnanya yang cerah banget pun nggak sedangkan kalau artis grade itu warnanya sangat kontras gitu jadi satu kali kita pulas cat kuas kita di sini warnanya itu udah langsung keluar gitu loh nah itu yang membedakan tipe artis dan tipe student grade tapi untuk yang ini aku belinya nah dia sudah satu paket ya jadi ini metal dia casenya met terbuat dari metal lalu di sini udah ada ini sudah ada palet untuk kita mixing color gitu maaf jadi aku sebenarnya jarang banget bersihin ini karena warnanya aku masih sering pakai lagi gitu nah selanjutnya ada ya ah semakin aku seneng sama media ini jadi aku memutuskan untuk beli yang tipe artis grade nah yang artis grade ini aku punya mijelo missions dan juga satu lagi ini baru aku beli aku dapat hadiah ya yaitu halbein halbein nah tipenya juga tuh entah kenapa ya menurutku tipe tuk ini enak banget sih gitu warnanya jauh lebih kontras dibanding yang tipe tipe pen tadi jadi untuk watercolor color sendiri sebenarnya ada ready tiga tipe jadi ada yang pen ada yang cukup satu lagi ada yang liquid tapi kalau liquid sendiri aku nggak punya aku lebih nyaman sebenarnya menggunakan tipe pen nah kalau misalkan lebih ringkas lah digunakan dibawa kemana-mana kalau untuk yang tipe tube sendiri memang untuk penyimpanannya penyimpanannya memang agak susah tapi kalau untuk tipe kita bisa jadikan seperti pen gitu seperti ini ini sebenarnya dari dari tipe nya mijelo mission tapi aku pindahin ke sini tuh oke selanjutnya kita bahas tentang guac nah disini adalah media guac jadi guac sendiri ini terhitung baru hype baru-baru ini nah kalau bedanya sih apa bedanya sih guac watercolor sama watercolor nah tentunya beda ya temen-temen jadi kalau guac itu warnanya lebih opak sedangkan kalau untuk watercolor itu warnanya lebih ke arah transparan nah kalau untuk hasil karya yang aku pakai buat itu yang seperti ini jadi warnanya sangat ini ya sangat kontras itu beda dengan watercolor nah kayak gini dia lebih transparan gitu jadi layer-layernya kelihatan sedangkan kalau untuk guac dia baguslah hasilnya gitu nah disini aku ada brand himli ada brand mia ada rtx dan juga disini ada mia sih ini mia original rasanya ini aku beli di artopia jadi ada salah satu ilustrator dia punya all shop untuk jual berbagai macam art supplies nah ini kalau nggak salah ini brandnya mia tapi mia original waktu itu dia bilang mia original itu lebih ke arah artis grade gitu sedangkan kalau yang ini tiga ini ini student grade cuman aku masih belum dapat perbedaan bener-benernya karena kalau untuk artis grade itu sebenarnya harganya jauh lebih mahal dan seperti kayak brand-brand besar kayak Winsor & Newton ada juga Holbein gitu sedangkan disini aku cuman punya yang aku baru pakai tuh bener-bener ya ini sama ini yang ini yang ini tipenya yang tube nah ini tube sedangkan kalau yang yang ini sebentar ya yang yang ini dia tipenya ini jelipan gitu aku pertama kali beli yang aku pakenya ini dulu nah cuman lama-kelamaan aku agak sebenarnya agak kesusahan juga untuk ngambil-ngambil warna karena untuk buat sendiri ini gampang kotor banget sih tangannya kok buka-buka gitu dan cepat keringnya gitu jadi aku pengen beli yang agak ringkas jadi aku langsung beli yang arti X nah kalau untuk arti X sendiri ini warnanya yang ini ada dua tipe ya jadi ada yang tipe biasa yang ini tipe biasa yang ini lebih ke arah pastel warnanya tuh kalau yang untuk yang ini ini dari segi case-nya sama ya segi case-nya sama juga tipenya tapi dia bukan satu company nah jadi katanya sih untuk ini RTX sama yang punya ini dia tuh gradenya sebenernya lebih atasan RTX sebenarnya dua-duanya juga student sih cuman kalau misalnya dari segi intensitas warna katanya RTX jauh di atas dari ini untuk dari harga sendiri juga lebih agak mahal ya sekitar 20ribuan lah daripada ini kalau untuk ini ini aku masih belum pakai jadi masih masih full full belum kepakai sama sekali nah untuk ini modelnya mirip kayak jeli ya gitu nah jadi bisa di reveal juga untuk kalau kita misalnya salah satu warna sudah habis kita habis kita bisa beli individu individual jadi di art store itu ada ready di warna dijual secara satuan gitu terus kita sudah dikasih mix palet untuk mixing warna juga sebelum sebelum aku bener-bener sebelum ini sebenernya aku jauh lebih seneng menghasilkan karya pakai media watch karena sifatnya sebenernya mirip kayak acrylic sih gitu jadi nggak terlalu main ke arah layer juga sedangkan kalau untuk watercolor itu sebenernya yang susah itu ini teknik layer layer kita bikinnya tuh layer per layer gitu kayak kayak gini jadi ada layer yang soft atau terang ada layer yang udah gelap gitu oke selanjutnya aku ada tertarik juga menggunakan media baru-baru ini oil pastel nah aku aku bahas selanjutnya ya nah disini sudah ada oil pastel yang aku gunakan jadi aku pakai brandnya Moonyo Gallery yang 42 warna dan juga disini ada Paul and Ruben nah aku kasih tahu ada tips dan triknya juga nih teman-teman jadi aku beli itu Moonyo yang 48 color kayak gini nah kalian ada notice nggak sih perbedaannya jadi semua warnanya ini masih full sedangkan warna putihnya ini udah cebol banget teman-teman karena untuk crayon yang paling kepake sebenernya warna putih untuk blending penting banget ini nah aku sempet bingung juga ketika aku perhatiin warna putihku kok cepet banget sih tergerusnya gitu dibanding warna lain yang masih full nah ternyata aku bingung banget aku mikir kok misalnya aku mau cara dapetin warna putih lagi itu cara satu-satunya yaudah beli satu set lagi mungkin ya mungkin nggak usah yang beli yang 48 warna lagi gitu jadi di Moonyo itu masih ada yang 12 warna nah cuman kan sayang banget bela-belain beli 12 set-setannya isi 12 cuman demi satu warna putih lagi gitu loh kayaknya nggak nggak terjangkau juga gitu loh harganya sekitaran seratusan ribu gitu deh kalau nggak salah gitu aku kasihin masukan juga ke official store-nya Moonyo boleh dong dikasihin warna khusus untuk warna putih aja gitu loh karena memang sangat kepake gitu tapi mereka memang ternyata waktunya cuman di ya dianggapnya ya sebagai masukan aja sampai sekarang juga masih belum ada belum tersedia cuman satu warna putih aja gitu nah aku mikir cara lain cara lain apalagi ya gitu kan aku cari water apa oil pastel warna putih gitu mungkin ada yang jual satuan nah ternyata aku menemukan ini Paul Ruben jadi Paul Ruben ini adalah brand lain yang sebenernya juga kualitasnya oke nggak kalah jauh bagusnya dengan Moonyo Galeri jadi dia kelebihannya itu jadi dia ada ready warna putih isinya 6 nah seneng banget sih dapet ini jadi sekarang aku kalau mau pake warna putih udah nggak disayang-sayang lagi nggak di emang-emang lagi itu untuk karyanya aku udah hasilkan pake oil pastel cukup menyenangkan juga sih gitu aku seneng part bagian blending warnanya gitu jadi ini adalah karya aku pake oil pastel terus ini nah untuk mungyo sendiri pertama aku pikir oil pastel itu sama kayak crayon jaman kita masih SD sering pake itu crayon ternyata beda ya oil pastel dan crayon itu berbeda jadi kalau oil pastel itu teksturnya lebih creamy jadi untuk blending warnanya sendiri itu gampang banget jadi lewat kita blend pake jari sendiri jari kayak gini aja dia tuh udah bisa berbaur gitu warnanya nah kalau misalnya nah kalau misalnya kalau crayon teksturnya secara tekstur sangat beda gitu jadi ini baru-baru banget sih aku seneng banget untuk menghasilkan karya pake mau mayo pastel ini selanjutnya kita bahas tentang kuas nah ini adalah koleksi kuasku sebenernya aku aku gak terlalu spend banyak untuk beli kuas yang mahal jadi untuk beberapa kuas ini gak semuanya aku pake nah waktu itu aku beli yang tipe yang brandnya Bomejia ini jadi dia tuh udah include 12 warna 12 12 ini 12 buah gitu loh jadi dalam satu paket dia kita udah dapet 12 12 kuas jadi harganya juga murah banget sih nah tipe kuas itu ada ada banyak ya teman-teman jadi yang aku punya disini ini sebagian besar sintetik jadi sintetik itu terbuat dari bahannya nilon seperti Bomejia terus yang ini ini aku biasa pakenya untuk pake media guac nah kalo untuk watercolour sendiri aku paling seneng pake ini arte medium yang mixed hair nah kalo yang mixed hair ini ada campuran jadi gak 100% sintetik gitu nah untuk jenis kuas sendiri itu ada macem-macem ya jadi yang ini namanya round eh round brush terus yang ini ini flat brush nah habis itu aku punya ini namanya mop brush nah kalo mop brush itu ee untuk teknik kepakainya untuk teknik wet on wet sih jadi dia banyak bisa banyak menampung air karena perut di sini ini ee besar gitu beda sama yang ini cuman untuk aku saranin sih yang kepake yang apa tipenya aku lebih sering pakenya yang yang tipe round brush ini yang merknya ini artemedia karena dari segi harga masih affordable menurutku ini cuman harganya kisaran hmm tiga puluhan lah tapi tergantung dari masing-masing ukuran size ya kalo semakin besar size-nya ya semakin mahal nah kalo yang ini aku punya ini merk nya brandnya ini Princeton Princeton yang Neptune ee kalo Princeton ini sih aku kepake pake juga cuman entah kenapa ee aku lebih seneng itu pakenya ini karena ee apa ya hmm kalo Princeton itu kalo misalnya dia basah spring gak terlalu spring gitu loh springnya gak terlalu dapet dibanding sama yang punya artemedia ini nah terus ee yang kecil-kecil ini ini kayak ukuran-ukuran kecil ini ini juga round brush cuman ee ini lebih kepake waktu tahap detailing jadi kalo udah tahap ee yang mau gambar lebih detail aku lebih sering pakenya yang tipe ukurannya yang dari 2 sampai sampai nol aku juga ada yang tipe nolnya 2 ini gitu sebenernya ee untuk kuas sih aku gak terlalu ee kayak pengen beli ee brand yang yang gimana bagusnya gitu gak sampe sih aku lebih seneng kalo beli art supplies pengen upgrade sesuatu tuh aku lebih ke arah cat gitu kalo untuk kuas sendiri aku gak terlalu mikirin nah selanjutnya itu aku ee mau bahas seputar kertas nah disini ada beberapa ee kertas jadi ada yang ee full lembaran kayak gini lembaran ada juga yang sudah di jadikan seperti sketchbook contohnya kayak kayak gini nah ini di brandnya gansen ya ini aku masih belum pake terus ada yang ini brandnya art dan media yang 100% cotton ini baru juga dia keluarin terus setelah itu ini bau kolong yang kapan hari aku menang giveaway dari bali art supplies ini juga aku masih belum pake sebenernya kalo bisa aku melukis tuh aku lebih seneng melukisnya tuh di sketchbook nah sketchbook itu ini juga sketchbooknya aku beli tipe kertasnya yang beda-beda jadi kalo untuk kertas itu sendiri ada tiga macam tiga jenis kertas ada yang hot press ada yang cold press ada yang tipenya rough nah kalo aku yang udah pernah coba itu udah pernah cobain ya udah pernah cobain itu yang tipe hot press terus tipe selulus 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 itu tekstur teksturnya seperti ini dan yang cold press kalau cold press itu aku baru-baru ini pake punyanya di goya di goya dia juga bertekstur seperti ini 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 juga punyanya ini udah bali art media sendiri ini art store ya di bali ada namanya bali art media dia ada ada produksi sendiri tipe maksudnya sketchbook sketchbook tipe kertasnya yang punya bauhong yang ini yang hot press lalu yang hot press tuh aku ada sih udah pernah nyobain juga tapi lewat watercolor sketchbooknya punya pika poppin nah untuk kalau hot press dia itu tekstur hampir gak bertekstur dia lebih licin gitu nah ini halus banget sih sebenernya cuman menurut aku kalau untuk hot press sendiri aku gak begitu bisa pake karena dia cepet kertasnya cepet banget kering gitu jadi ini aku udah pernah cobain jadi kayak gini jadi hasilnya kayak gini entah kenapa aku ngerasa gak begitu bisa pake tipe kertas hot press tapi kalau untuk kertas hot press itu sebenernya bagus digunakan kalau misalnya kalian mau karya kalian kalian scan jadi teksturnya jadi lebih halus kalau misalnya cold press kertasnya itu kan bertekstur jadi agak agak gak begitu seberapa bagus untuk hasil scan gitu kalau untuk yang rough yang rough sendiri kayak ini kayak punya baukong aku belum pake cuma kalau rough tuh teksturnya lebih bertekstur lagi dibandingkan cold press gitu biasa kalau rough ini setauku sih aku tanya waktu itu ke adminnya Bali Art Supplies penggunaannya itu untuk tipe painting landscape painting gitu itu jadi kalian kalau pengen menghasilkan karya yang teksturnya lebih ekspresif ini bagus pake yang rough cuma aku masih belum pake kalau untuk pertama kali kertas aku sering pakai itu yang ini part media punya pertama kali aku belajar ya jadi harganya sih masih sangat terjangkau kalau gak salah ini harganya 30 ribuan yang tipe ukuran A4 ini ada ini ketebalannya 200 GSM sebenarnya kalau aku lebih seneng itu ketebalan kertas yang 300 GSM cuman kalau untuk belajar pertama kali ini kalian boleh beli yang merek artemedia dia ada berbagai macam ukuran jadi ada yang A5 ada yang A4 ada juga yang A6 aku rasa sih udah semua buat masih buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan boleh langsung mungkin boleh diskusi bareng aku juga lewat DM atau mungkin boleh di komen gak masalah aku mungkin akan aku bisa jawab kalau misalnya aku merasa aku akan jawab kalau aku merasa bisa jawab itu gitu balik lagi di semua yang aku sebutin tadi itu cuman sekedar sharing preferensi buat kalian yang tertarik mau memulai belajar watercolor jadi sekian sharing aku hari ini semangat menghasilkan karya yang lebih baik lagi dadah terima kasih terima kasih